Anak pabama ini tentu saja dia merasa gemetar, mengasa takjub, merasa tidak percaya Bagaimana tidak teman-teman seangkatannya yang lolos di ITB dan ITS Mereka masih belajar, masih kuliah saat ini di kampus tersebut Sementara dia sudah diangkat menjadi direktur atau pejabatan tertinggi di perusahaan tersebut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih teman-teman masih setia di channel saya Dan bagi teman-teman yang baru saja mampir, baru saja melihat salah satu video saya Silahkan lihat video-video menarik lainnya di playlist Keajaiban Sedekah Banyak sekali kisah masalah-masalah dalam kehidupan Baik berumah tangga, sekolah, bagaimana cara mendapatkan kekayaan, bagaimana cara mendapatkan keturunan Bagaimana cara mudah untuk mendapatkan pekerjaan, bagaimana cara cepat untuk mengembangkan bisnisnya Ada semua di kisah-kisah tersebut di playlist saya di Keajaiban Sedekah Jadi tonton videonya sampai habis, di akhir video bakalan ada playlistnya Teman-teman bisa lihat semuanya Ini semua adalah kisah-kisah nyata yang saya baca dari banyak buku, dari banyak sumber Jadi ini bukan karangan, bukan narasi, tapi ini adalah kisah nyata Jadi silahkan lihat kisah-kisah yang lainnya, mana tahun ada yang berhubungan dengan keadaan teman-teman saat ini Saya akan membacakan kisah yang saya baca dari salah satu buku yang berjudul di Keja Reski dari Sedekah Karya Faru Mois Kisah yang akan saya bacakan kali ini berhubungan dengan kuliah, universitas, teknik pertambangan Kisahnya tentu saja sangat menarik sekali Se menarik apa kisahnya, maka tonton videonya sampai habis ya Kisah ini menceritakan bagaimana Sedekah Ekstrim membawa keberuntungan Dan seberapa beruntung orang yang telah melakukan ini Dan keberuntungan seperti apa yang didapatnya Jadi kita harus samakan persepsinya di kisah ini Keberuntungan seperti apa yang dimaksudnya Apakah keberuntungan itu seperti jalan tol yang dilalui Apakah keberuntungan itu harus melalui jalan yang berduri, menanjak, dan kerikir yang sangat tajam Maka dengar ceritanya ini sangat bisa Kisah ini saya yakin sekali sangat menarik sekali Oke, tambahkan bahwa waktu saya akan menceritakannya Kisah ini diceritakan oleh Ustadz Yusumansur Pada saat beliau menjadi pembicara di Universitas Indonesia Jadi Ustadz Yusumansur tahu lah ya Bagaimana logatnya, bagaimana pembawaannya, pembicaranya Dan bagaimana kalau dia bicara itu sangat inspiratif Sangat, apa ya, orang sangat terhibur Dengan cara bicara yang dia yang logat tetap itu Jadi Ustadz Yusumansur ini bercerita tentang kisah nyata Yang dialami oleh sahabatnya Anak sahabatnya yang mau masuk Universitas Jadi pada saat itu Ustadz Yusumansur menjadi pembicara di Universitas Beliau juga membawakan kisah nyata bagaimana anak sahabatnya ini Tidak lolos masuk Universitas, tapi akhirnya menjadi pengusaha yang sukses Jadi banyak pertanyaan ya Bagaimana itu tidak lolos masuk Universitas, tapi menjadi pengusaha yang sukses Kisahnya seperti ini Sahabat Ustadz Yusumansur itu pengen banget nih Anaknya ini menjadi sardana pertambangan Pengen banget anaknya kuliah di teknik pertambangan dan metalurgi di ITB dan ITS Dan kebetulan anaknya ini memang pintar lah ya Jadi secara akademik karena ini pintar Tujuannya adalah agar anak ini kerja di pertambangan ini berguna bagi umat, berguna bagi bangsa Dia memanfaatkan keilmuannya, dia memanfaatkan keimannya untuk bekerja di bidang pertambangan Memanfaatkan itu untuk kemaslahatan orang banyak Jadi untuk kemakmuran sayang Indonesia juga gitu Agar si Bapak ini anggap belajar sama Bapak Bambang ya Temennya Bapak Ustadz Yusumansur ini yang pengen anaknya ini kuliah di jurusan teknik pertambangan ini Di ITB dan di ITS ini ITS itu adalah Institut Teknologi Surabaya ya ITB itu yang ada di Bendung Dia sudah berdoa Dia jauh-jauh sebelum anaknya ini mengajak duduk di kelas 12 atau kelas 3 SMA Jauh sebelum itu si Bapak ini, Bapak Bambang ini Sudah rutin melakukan salat tahajud, sudah rutin berdoa, sudah rutin bersedekah Sudah rutin melakukan wirif, berdoa, berzikir Dan selalu berdoa agar anaknya ini lulus di salah satu universitas ini ITB dan ITS Agar nanti dia menjadi serjana teknik pertama yang berguna Yang bermanfaat bagi masyarakat dari kemasalahan orang banyak di tulang Dan tidak lupa juga untuk Agar doanya ini semakin cepat terkabulnya Si Bapak Bambang ini akhirnya dia menjual satu-satunya motor yang dia milikinya Dan keseluruhan dari uang tersebut disedekahkannya Kemudian si Bapak Bambang itu tidak hanya berdoa ya Selain dia menyedekahkan uang dari penjualan motor tersebut Dia kan selama ini bekerja, uang itu ditabung Dan uangnya itu dibiayai untuk sekolah anaknya SMA Pendidikan yang bagus, anaknya dimasukin kelas ini, kelas itu Jadi dibiayai pada saat anaknya itu akan mengikuti ujian SBMPTN Dia juga mendasarkan anaknya itu di salah satu lembaga yang sangat terkenal Tentu saja biayanya tidak mudah gitu loh Jadi dia berimbang nih, ikhtiar dan berdoanya itu Dia seimbang gitu loh Pak Bambang ini gitu loh Dengan harapan agar anaknya ini bisa lolos di ITS dan ITB tadi Di Fakultas Pertambangan Metalurgi ini ya Akhirnya tibalah waktunya anak Pak Bambang ini untuk mengikuti tes SBMPTN Untuk masuk ke Universitas ITB dan ITS Dengan jurusan teknik pertambangan dan metalurgi Selain itu juga anaknya ini mengikuti tes mandiri di ITB Jadi ada tes SBMPTN dan tes mandiri Jadi dua tes yang diikutinya ya Selama tes dan sampai hasil itu keluar Tentu saja anak Pak Bambang ini dan Pak Bambang sendiri Tidak tentunya berdoa, tidak tentunya meningkatkan ibadahnya Agar tujuan mereka yang sama ini agar tercapai gitu loh Tapi apa yang terjadi teman-teman? Pada saat pengumuman hasil tes SBMPTN ini pertama kali dikeluarkan Yaitu untuk masuk di ITB dan ITS ini Ternyata anak Pak Bambang ini tidak lolos Jadi pada saat anaknya tidak lolos ini Ada sedikit rasa kecewa di dalam diri Bambang dan anaknya Tapi karena masih ada nih satu lagi tes hasil pengumuman yang akan ditunggu Satu lagi yaitu tes mandiri di ITB Jadi mereka tuh tidak terlalu kecewa banget Tapi pada saat hasil tes mandiri yang di ITB ini juga udah keluar Dan anak beliau tidak juga lolos Tentu saja teman-teman bisa bayangkan keadaan seperti apa yang dirasakan oleh Pak Bambang ini Apakah Pak Bambang ini merasa bahwa usaha anaknya selama ini akan sia-sia? Apakah Pak Bambang ini merasa ibadah yang dilakukannya untuk menunjau agar anaknya bisa masuk ke universitas tersebut? Dan tidak hanya ibadah saja sedekah habis-habis yang dilakukannya Apakah tidak berguna? Apakah tidak ada manfaatnya? Apakah Allah tidak tersentuh dengan ibadah dan doanya? Apakah Allah juga tidak melihat usaha anaknya untuk bekerja, untuk belajar dengan giat? Begitu juga dengan usaha Pak Bambang Kalau ada dari teman-teman yang mengalami seperti ini Termasuk saya pernah tidak lolos di tes wangkatan pada zaman saya dulu Saya memang sangat kecewa sekali, sangat sedih sekali gitu loh Mungkin ini juga yang dirasakan oleh Pak Bambang dan anaknya Dan mungkin ini juga banyak terjadi oleh teman-teman Kalau ada di antara teman-teman mengalami seperti ini silahkan share di kolom komentar ya Dan langkah apa yang teman-teman ambil setelah tidak lolos di tes tersebut? Jadi, teman-teman bisa bayangkan kan Pak Bambang ini bukanlah orang yang kaya raya Dia, ya cukup lah gitu loh Dengan dia cukup gitu, anaknya tentu saja belajar dengan giat Dan prestasi akademik anaknya juga bagus gitu loh Jadi Pak Bambang ini dengan giat gitu, dengan nilai sekolah yang sebelumnya didapati oleh anaknya Dia yakin kalau anaknya itu bakalan diterima di ITB dan di ITS Ditambah lagi, dia dan anaknya dan istrinya juga melakukan doa habis-habisan Soal tajut, wikir, perbanyak ibadah-ibadah lainnya Dan tidak pula lupa sedekah Bahkan Pak Bambang ini menyedekahkan motor satu-satunya yang mereka miliki Sebegitu besarnya perjuangan Pak Bambang ini dan anaknya Agar anaknya ini bisa lolos di jurusan yang mereka inginkan gitu loh Tetapi, ternyata anaknya Pak Bambang ini memiliki takdir lain Tidak lolos tahun itu di Universitas ITB dan ITS Yang Pak Bambang dan anaknya ini inginkan Apakah Pak Bambang ini dan anaknya kecewa? Mungkin ada sedikit kecewa Apakah sedih? Tentu saja perasaan sedih Apakah dia menyalahkan Allah dengan keadaan seperti ini? Kalau teman-teman berada dengan kondisi Pak Bambang ini Bagaimana pendapat teman-teman? Apa yang teman-teman lakukan? Tetapi Pak Bambang ini adalah orangnya yang sangat beriman Keimanannya yang sangat tinggi Dan anaknya, syukur Alhamdulillah Juga memiliki iman yang tinggi Jadi pada saat anaknya tidak lolos Pak Bambang dan istrinya tentu sedih Dan termasuk juga anaknya Tapi mereka tidak menyalahkan Allah Tidak menyalahkan takdir yang terjadi Anaknya ini dengan kedewasannya Dia berpikir, dia dengan tawangkal Dia berkata kepada Pak Bambang Mungkin ini bukan jalan saya Walaupun saya sangat mengingat sekali Allah akan memberikan jalan terbaik lain lagi kepada saya Jadi kita tunggu saja Kita ikuti saja alur kehidupan ini Yang akhirnya Karena dia tidak masuk di universitas tersebut Akhirnya tidak masuk di sekolah negeri Di fakultas negeri Dan kehidupan Pak Bambang ini tidak memungkinkan Dia untuk menyekolakan anaknya di universitas swasta Akhirnya anaknya ini bekerja Tidak kuliah pada saat itu dia memutuskan untuk bekerja Dan anaknya ini bekerja sebagai seorang sopir Jadi teman-teman bayangkan yang bekerja sebagai seorang sopir Bagaimana perasaan orang tua yang anaknya memiliki akademik yang sangat tinggi Tidak lolos di dua universitas padahal dia yakin anaknya lolos Dan akhirnya anaknya memutuskan bekerja dan hanya diterima sebagai seorang sopir pribadi Mari kita ikuti cerita ini Yang sangat menarik ini ya Semakin lama semakin menarik Tapi anaknya ini dan Pak Bambang ini tidak berputus asa Walaupun dia bekerja sopir Tapi dia adalah seorang sopir Bos besi gitu loh Jadi si bos tempat anak Bambang ini menjadi sopir Dia mempunyai perusahaan Usaha di bidang besi Baik itu dalam besi tua Pengumpulan-pengumpulan besi Yang berhubungan dengan besi Jadi pada saat anak Bambang ini Bekerja sebagai sopir di bos besi ini Pengusaha besi ini Dia setiap hari menemani bosnya ini Pengusaha besi ini Untuk bertemu dengan klien satu Dengan satu klien dan klien lainnya Di daerah Surabaya Dan pada akhirnya selama dua tahun Anak Pak Bambang ini Sudah menemani si bosnya ini Untuk bertemu klien dari Banten Sampai ke Surabaya Artinya dalam daerah Pulau Jawa Dia sudah bertemu tuh Klien-klien yang potensial sekali Untuk berbisnis besi ini Dan selain itu Si bosnya ini juga mengajarkan kepada Anaknya Pak Bambang ini Bagaimana cara memilih besi yang baik Bagaimana cara menjual besi yang baik Dimana tempat menjual besi yang baik Jadi dia sudah menurunkan Semua ilmu-ilmunya Yang berhubungan dengan besi Kepada anaknya Pak Bambang ini Selama dua tahun ini Anaknya Pak Bambang tuh Walaupun bekerja sebagai sopir Tapi dia mencerna Menerima belajar Tentang ilmu besi ini Dari bosnya itu dengan baik Jadi dia tidak hanya sebagai sopir gitu Dia juga belajar besi ini Manfaatnya apa Bisa diolah sebagai apa aja Pokoknya berhubungan dengan besi lah Dia belajar gitu Dan dia belajar secara terdiri Dan juga diberitahu oleh si bosnya ini Selama dua tahun ini Akhirnya Anak Pak Bambang ini Memiliki pengetahuan yang luas tentang besi Dan dia juga Ulet anaknya Dan dia juga amanah Akhirnya si bos ini Dia berbicara lah Berdiskusi lah dengan istrinya Ternyata si bos besi ini Yang punya pengusaha besi ini Dia tidak mempunyai anak laki-laki Sementara dia sudah tua Dan mungkin pada saat itu Dia udah mulai sakit-sakitan Dan dia memutuskan untuk beristirahat gitu loh Taukah teman-teman apa yang terjadi? Si bos besi ini setelah berdiskusi dengan istrinya Dia memberikan jabatan direktur Perusahaannya kepada anak Pak Bambang ini Sebagai pengantinya Dan dia Si bos besi ini hanya mengawasnya dari jauh saja gitu loh Dan teman-teman bisa bayangannya Yang awalnya anak Bambang ini sebagai sopir pribadi Akhirnya menjadi seorang direktur Pemimpinan tertinggi di perusahaan besi tersebut Dan perusahaannya itu udah sangat besar sekali gitu Kliennya udah dimana-mana Bahkan internasional Dan itu adalah Modalnya Apa ya Omsetnya itu Banyak sekali ratusan mungkin miliaran gitu Dan anaknya ini Anaknya Pak Bambang ini Yang tidak lulus di dua universitas tersebut Akhirnya menjadi direktur Mungkin aja CEO di perusahaan tersebut Teman-teman bisa bayangkan Bagaimana perasaan Anaknya Pak Bambang ini dan Pak Bambang itu Bagaimana cobaan Yang dilaluinya Kesakitan-kesakitan yang dilaluinya Akhirnya memberikan kebahagiaan rasa manisnya Bagaimana dia sakit dulunya minum obat pay Dan akhirnya bisa sembuh sekarang Mendapatkan posisi jabatan tertinggi Di perusahaan yang sangat besar sekali Tanpa melalui kuliah Saya tidak bermaksud untuk Memandang remeh kuliah Untuk Apa ya Untuk menyampingkan sekolah Ya tidak Tapi Ini kisah ini menceritakan Kalau kita tidak lulus di salah satu universitas Yang kita inginkan Tetaplah maju ke depan Tetaplah berusaha ke depan Karena akan ada Jalan-jalan lain yang akan ditujukan oleh Allah Seperti yang terjadi oleh Anak Pak Bambang ini ya Pada saat Pak Bambang ini memberitahukan Apa keputus Eh pada saat ini sih Bos Tukambas ini memberitahukan keputusannya Kepada anak Pak Bambang ini Anak Pak Bambang ini tentu saja Dia merasa gemetar Mengasa takut juga Merasa tidak percaya Bagaimana tidak Teman-teman seangkatannya Yang lolos di ITB dan ITS Mereka masih belajar Masih kuliah saat ini Di kampus tersebut Sementara dia sudah diangkat menjadi Direktur Atau Jabatan tertinggi di perusahaan tersebut Memiliki jabatan tertinggi di perusahaan tersebut Bayangkan balasan yang diberikan oleh Allah Teman-teman Bayangkan itu Tidak lolos universitas Tapi dua tahun kemudian Berkat kehalian Kesabarannya Orang tua dan anak Sekatu keluarga ini Akhirnya anaknya bisa menjadi Pimpinan tertinggi di perusahaan besar ini Tak lama kemudian Pada saat angkatan Si anak ini Anak pembeng ini Teman-teman yang pada lolos kuliah Kan mereka melamar pekerjaan Pada saat Pada suatu saat Masuklah Beberapa surat lamaran Di perusahaan Tempat anak si pembeng ini Menjabat sebagai direktur ini Dan dia membaca CV di CV pelamar Yang mengajukan pekerjaan Di perusahaan tersebut Dan dia melihat Salah satu CV itu Ini orang itu adalah Lulusan di TB Dalam hatinya Anak pembeng ini Berkata seperti ini Ini dia saingan gue dulu ya Dia lolos Gue gak lolos Tapi Balasannya yang di Allah Berikan kepada saya adalah Dia masih mencari pekerjaan Sari ini Sementara saya sudah menjadi Pengusaha Bidang besi Saya ini Jadi Anak pembeng ini Mengatakan seperti itu Bukan maksud Merendahkan menyembongkan diri juga ya Tidak Bahwa kita Mempunyai keinginan Untuk kuliah Itu wajar Wajar sekali Kalau kita tidak lolos Pada salah satu universitas Tidak berarti Masa depan kita Hancur gitu Tidak berarti Kita bakalan lebih Buruk dibandingkan Teman-teman kita yang lolos Dan ini adalah Salah satu buktinya Pokoknya Kalau kita tidak lolos Kalau Apa ya Cita-cita kita Hancur kita Tidak tercapai Pada saat itu Ikuti aja aluran Allah Allah akan menembukakan Jalan-jalannya Yang tidak kita ketahui Seperti yang terjadi Oleh anak pabambang ini Bahwa kegagalan itu Bukanlah satu penghalang Tetapi Allah menunjukkan Bahwa kegagalan ini Adalah jalan tol Menuju salah satu Kesuksesan Yang diberikan oleh Allah Jadi bagaimana kita Menyikapi hidup ini Tergantung bagaimana Kita berperasangka baik Kepada Allah Ini adalah salah satu Contohnya Bagaimana menurut teman-teman Bagaimana menurut teman-teman Tentang kisah ini Silahkan share di kolom komentar Lakukanlah sedekah saat ini Sedekah habis-habisan Mungkin di kisah ini Mungkin banyak kisah-kisah Yang teman-teman Rasakan juga Bahwa bersedekah Setahun, dua tahun Kalau saya tidak mendapatkan Balasannya Mungkin yang terjadi Sama seperti ini Kisah Balasan sedekah itu Bukan hanya Setahun, dua tahun Kita mendapatkan balasannya Dan balasan sedekah itu Bukan hanya dalam bentuk uang Bisa dalam kenyamanan Berumat tangga Anak-anak yang soleh Keluarga yang harmonis Dan dalam keadaan yang sehat Tidak sedikit juga Orang kaya Yang punya penyakit Yang Membutuhkan biaya Pengobatan yang sangat besar sekali Bahkan mereka juga Harus berhutang Jadi Kekayaan itu Bukan hanya Uang Teman-teman Kebahagiaan itu Bukan hanya uang Mulai sekarang Merubah cara berpikirannya Bahwa kekayaan itu Bukan hanya uang Kekayaan itu adalah Kebahagiaan Kenyamanan Itu yang penting Hiduplah bahagia dengan sedekah Ikuti video saya yang lainnya Ketemu dengan video saya berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati